Wakil Ketua 1 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi menanggapi mengenai persoalan pinjaman PT SMI yang dilakukan oleh pemerintah Kota Jambi beberapa waktu yang lalu. Wakil Ketua 1 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi memberikan tanggapannya mengenai pinjaman pemerintah Kota Jambi ke PT SMI beberapa waktu lalu terkait pembangunan infrastruktur di Kota Jambi. Wakil Ketua 1 DPRD Kota Jambi MA Pauzi mengatakan bahwa dari hasil pinjaman PT SMI yang dilakukan pemerintah Kota Jambi untuk pembangunan infrastruktur di Kota Jambi secara umum dinilai sudah terrealisasikan semua. Polisi Partai PDI Perjuangan ini juga menyebutkan bahwa pinjaman PT SMI ini harus dikembalikan oleh pemerintah Kota Jambi sampai akhir masa jabatan wali Kota Jambi Sari Fasyat. PT SMI ini kan semula memang ada kita rencana itu 345 miliar, tapi ternyata sudah disetujui oleh SMI sumar 140 miliar dan ini sudah dikembalikan secara fisiknya 100 persen. Tapi pembayaran keuangannya masih ada, belum dibayar ke pihak ketiga. Nah, untuk jangka waktu pembayaran ini sebelum selesainya jabatan wali Kota Jambi sudah harus lunas. Pada tahun 2022 ini kita akan membayar lebih kurang 47 miliar. Nah, nanti 2023 kita bayar sisanya dan untuk akhir 2024 insya Allah selesai semuanya. 3 tahun pemerintah Kota Jambi pada tahun 2022 ini akan mulai membayarkan pinjaman kepada PT SMI sebesar lebih kurang 47 miliar rupiah. Sandi Cek TV melaporkan.